Hai yang bertanya itu mau jual gimana caranya umumnya ada saya jual berapa harga yang tanda berapa segala oke jika anda membutuhkan video seputaran budidaya lovebird channel ini adalah channel yang tepat jadi jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya guys jadi untuk kedepannya memang harus disiaksati terutama bagi para peternak yang besar-besar yang sudah berjalan tuh apa disiaksati sekiranya untuk menggait pemula lagi terutama itu kuncinya di pemula kemarin kenapa sempat sampai ada lovebird 90 juta di provolinggo itu ada yang beli satu ekor 90 juta kemarin Hai memang tidak ada yang tahu ada di provolinggo itu satu ekor ada beli 90 juta Hai karena apa karena ketertarikan pemula jadi apa ya untuk selanjutnya ya kita harus pinter-pinter lah dari dari pemula kiranya diubah segmen kita kalau ada orang tanya gimana harga lebat sekarang Oh mulai naik lagi Insya Allah pemula itu mulai berani lagi untuk mencari mencari bahan lagi yang berbiasa itu pertama kali berbunan aneh ya kalau kita itu naik lagi dan yang bertanya itu mau jual gimana caranya berapa harga yang standar berapa segala sebenarnya lebat itu apa ya lebat seharusnya naik rame itu otomatis naik sendiri bahasanya diganti saja lebat sekarang mulai rame lagi mulai banyak peminat kalau rame otomatis harga naik sendiri sebenarnya secara otomatis itu terkendala masalah modal seandainya saya sekarang punya modal minimal maksimal ndak begitu 20 juta atau maksimal 50 juta bisa kalau mau berkali-kali kapi kita menendang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kalau baku berdata kalau mau beli ayah kurang itu makin itu biasa sekiranya pula senurah-murahnya jual semahal makannya oke mas bro enggak kalau masalah itu udah ada matokannya itu sebenarnya kalau harga iju standart itu itu ngambilnya baku Rp90.000 jadi jualnya Rp100.000 kalau harganya 50 jual Rp100.000 itu mengambil dari keuntungan dari pedernak itu itu yang kurang enak dirasakan bersama-sama pencinta lebih memang kalau saya rasa untuk pedagang pedagang sendiri bukan pernah ya memang mengambilnya itu memang apa ya keuntungan tidak mengerti bahwa dia bukit dia habis berapa dia bingung memang seperti itu contoh ya contoh pedagang sapi kalau pedagang sapi ini gimana cari rumputnya gimana cari kartunya buat makan kalau dihitung kan tidak kok iya sebenarnya rumput ini bukan enak saya kemarin kan apa namanya itu 2 bulan 2 bulan itu itu sama aja per pasang per pasang 30.000 per bulan per 2 bulan itu berbanyakan sebenarnya betul kata pak rusan kemarin 2 bulan kurang begitu kalau harga seperti kemarin iya iya aduh iya 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 karena bakul peternak merangkap menjadi bakul saya pernah sempat saya singguh nyama akhirnya bakulnya itu sakit hati gak ambil karena apa karena peternaknya merangkap plus bakul dijual sendiri jadi bakulnya itu gak dipercaya karena harganya kurang mahal Saya sendiri kemarin, enggak, waktu biola itu harga 7 juta, 8 juta, itu saya nawar 7 juta, karena ada yang lebih mahal, 8 juta, dikasih ke orang, eh tak milo, saya tak milo. Jadi sekarang itu sebenarnya apa ya, ya memang harusnya gitu, jadi antara bakul dan peternak itu ya ternak-ternak, bakul-bakul, tapi kalau sekarang itu nyampur ya, enggak bisa, karena apa, karena kesulitan untuk mengeluarkan, bakulnya kadang enggak mau, bakulnya cari-cari yang visual, banyak yang gitu. Cuman kalau di Perpolinggo ini ada bakul yang, apa ya, yang mampu untuk menampung, sekalian punya modal, enggak bisa banyak-banyak, 20 juta per bakul bisa, bisa muter sekarang. Sebenarnya kalau kita bertanggung, kalau bisa. Sekarang yang cukup masuk itu, saya tunggu bagaimana, ini kan pertama ini, dong. Nah, nanti kalau periode kedua mungkin, gue akan di sini juga. Benak-benak, 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 benak-benak. Benak-benak, 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 benak-benak. Terima kasih atas waktunya, betul katanya yang di dengar tadi, sebetulnya, betul sekarang ya, sama sekarang, yang banyak efek berkembang dan bidangnya dialog berdiri dari Medsos, terutama, bukan begitu ya. Nah, oleh karena itu, kami memberi masukan, terhadap permohonan, terutama, kepada admin, baik PLP, kursa, bahkan sekarang kursa sudah ada dua, kayaknya. Iya, kursa ada dua, kayaknya juga. Dan grup-grup lainnya, nah untuk adminnya, tolong betul-betul ditertikkan, gitu loh. Masalahnya bagaimana? Di situ banyak-banyak sekali pengaruhnya. Nah, contoh, kemarin sudah masalah harga, tidak boleh mencantumkan harga. Karena takut diblokir dan sebagainya. Sudah dicoba. Akhirnya ada lagi sistem H1, H2, B, seprapat lah, tersebut. Atau dengan singkatan lagi, satu sekat dengan mati. Kalau memang ada semacam itu, tolong. Nah, itu langsung hapus. Jangan diblokir. Kalau diblokir, anggota mengurang. Langsung dihapus saja. Itu tertikkan. Ada lagi, mengeluh, harga murah. Satu ala, aduh, macam-macam pokoknya. Mati. Nah, itu langsung sudah. Langsung hapus, tidak usah banyak komen. Tolong admin, banyak masih komen. Ini mana adminnya? Nah, itu loh. Dari situ kita bisa mengangkat. Harga lokus mungkin itu walaupun lulusi. Terima kasih. 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 Terima kasih.